Kita awali seputar penduduk Raya Malam dengan informasi pertama. Pemisah diduga karena supirnya mengantuk satu unit mobil mewah di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi terjun kekali sedalam 5 meter Jumat pagi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun 3 dari 5 penumpang terluka linggan dan juga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur. Beginilah kondisi satu unit mobil mewah setelah terjun kekali sedalam 5 meter di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi Jumat pagi. Hampir semua bagian mobil ringsek. Untungnya kelima penumpang berhasil selamat dari kecelakaan ini, namun 3 penumpang terluka. Menurut saksi mata, kejadian berawal ketika mobil melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur dengan kecepatan tinggi. Namun, tiba-tiba saat masuk ke jalan tikungan, mobil oleng langsung menabrak tembok pembatas dan terjun ke dasar sungai sedalam 5 meter. Menurut keterangan petugas unit Laka Lantas Flores Cianjur, sang sofir mengaku mengantuk saat menyetir. Tim unit Laka Lantas Flores Cianjur langsung membawa sang sofir untuk diminta keterangan. Tidak dapat jadi Laka Dunggal, yaitu ke arah Alpan, Nokol, Bel, Selan. Tidak berangkat dari arah Cianjur atau dari pasir ayam atau arah dari timur menuju ke arah Sukabumi. Tidak menempuh jalan, terus agak manajak, diduga, pengemudi, melahcapai nantuk. Sehingga terjadilah hilang kendali kemudian auto ke kanan. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini, sedangkan tiga penumpang yang terluka dirawat di RS Udeci Anjur.